Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa pertama kali nih sama gue, Dins Tutorial Kali ini gue monitor pake Adobe Illustrator Cara bikin tali atau tambang Disini AI yang gue pake versi lawas nih, yaitu AI CS6 Maksud gue, ya biar simple aja Oh iya lu kuduh tau nih sob, elemen tali atau tambang itu Sangat penting nih buat eksekusi logo Dengan tema naik gunung, arung jeram, lautan Dan tema adventure sejenisnya Yuk langsung aja, jangan lama-lama kita bikin file new Lebarnya dibikin 200, tingginya juga 200 nih sob Klik OK Nah ini canvasnya Terus kita pilih rounded rectangle tool nih sob Klik di tengah Nah itu lebarnya Bikin 100 pixel Tingginya juga 100 pixel Radius bikin 20 pixel Klik OK Nah ini sob Oke gue geser dulu dah kesini Tekan ALT Drag Kita copy sob Nah kira-kira disitu Kita select all Terus Kita pilih Intersect Nah ini Gue puter minus 45 derajat sob Tekan ALT lagi Sambil tekan shift di keyboard Drag ke kanan sob Kita copy Sip Mantep Gue zoom out dulu nih Eh salah Gue zoom in dulu nih Tekan CTRL Y Nah Nah itu Yang kanan Tekan shift Geser ke kiri Tempelin biar rata Oke cakep Tekan CTRL Y lagi sob Di keyboard Oke gue zoom out sekarang Select all Kita grouping Ini gue pilih dulu ke tengah-tengah canvas nih Biar cakep dilihat Oke Nah selanjutnya Lu perhatiin bagian ini sob Nah ini Intersection sama yang ini nih Dua ini Kita akan Bikin rectangle tool Di kedua titik merah tadi Nah kira-kira disini Nah itu muncul tulisan intersect tuh Masing-masing Oke Gue panjangin dulu Gue kebawahin Yang ini gue keatasin Oke Nah biar kelihatan beda Gue kasih Warna aja deh Apa nih Merah misalnya Sip Select all Make clipping mask Nah ini sob Sekarang tekan ALT Drag ke kanan Gue coba nih Kalau udah rapih Nah dia tandanya Si tie itu nyambung Nah kalau gak rapih Dia gak nyambung sob Nah nanti di bagian sini Mas ini nih Ada zigzag gitu Nah gue bikin dari ulang tuh Nah ini kan udah bagus Ini gue delete Ini gue Release clipping mask lagi Kita bikin dari awal nih Kita jadiin Ini gue jadiin merah dulu Yang bagian talinya Kita pilih object Terus expand Kita checklist Fill sama stroke nya Terus oke sob Lanjut Kita klik Merge Sip Kayak gitu Nah udah itu Kita select all Semuanya Terus Kita pilih Crop Nah Itu dia bagian yang Mau kita jadiin Untuk elemen Tali Atau tambang Ini gue ungroup Ini gue ungroup Ctrl Y Yang ini sisanya ini kita buang nih Yang tadi merah Delete aja Pake keyboard Ctrl Y lagi Dan supaya keliatan beda Disini sama yang ini Gue kasih warna Kuning misalnya Sip Cakep Nah ini Ini elemen buat nanti Kita bikin Tali nih sob Atau tambang Kita select all Transform Terus Kita scale Ini kita perkecilnya sob Di horizontal nya Gue ubah jadi 20% Vertical nya juga 20% Oke preview dulu Nah kira-kira sekecil itu Oke Selanjutnya Kita pilih Brushes Brush library sob Nah ini Gue mau jadikan ini Sebagai elemen Untuk Brush kita nih Disini nih Caranya Kita bisa klik ini New brush Atau Icon kecil ini nih New brush juga Kalau gue sih Kagak Gue langsung select all Langsung gue drag Aja ke kanan Nah kayak gitu Terus kita pilih Pattern Brush Oke Nah disini Bagian nama nih Bisa kita Ganti nih Enggak juga Kagak Gak apa-gapa sih Ini gue bikin Tali namanya Yang lain Kagak ada dirubah Kecuali bagian Methodnya sob Sini lo ganti Tins Oke Nah Itu elemen tali Sudah masuk ke Library brush kita Tuh Nah sekarang Yang ini Bisa kita delete aja Karena Sudah siap tuh Bahan untuk tali Nah sekarang kita Dicoba nih Ini gue neterlin dulu Kita pilih Elipse tool Kita bikin lingkaran Sob Oke ini lingkaran Kita taruh tengah-tengah Biar rapi Langsung lo klik brush Yang tadi Nah mantep kan jadi Langsung tambang Otomatis Cepat banget Ini dia sob Ini belum bisa kita warnain nih Dia masih sifatnya Stroke Nah kalau kita mau Bisa warnain Kita pilih object Habis itu Expand appearance Langsung kita pilih Merge Nah gitu sob Kira-kira Kayak gitu Nah ini udah bisa kita Kasih warna nih Tuh Ini Gue kasih warna kuning Nah tengahnya masih ada Kuning tuh-tuh gitu Double click aja tuh Terus Pilih Terus tekan delete di keyboard Ntar dia kapus Terus skip sekarang Ini kita coba Ganti warna yang lebih bagus nih Kita select all Kita kasih stroke Hitam Biar keliatan Garis-garisnya gitu Biar cakep Kita select all lagi Coba gue ganti Sekarang warna Apa ya Kecoklatan gitu Warna tanah Warna tali lah Kurang lebih Ini Strokenya gue kecilin Jadi setengah point Nah Kira-kira kayak gitu tuh Keren kan Cakep Sip Kita coba pake Shapes yang lain sob Misalnya Kayak gini Oke Kita aktifin lagi Brush talinya tadi tuh Nah Itulah hasilnya tuh Keren kan Otomatis Ntar disitu tinggal Kita save nih Si tali barusan Supaya kita kedepannya Kalau ada proyek Bikin tali lagi Gampang Caranya kita save Brush Library Terus Disini kita kasih nama Disini tambang nih Misalnya Terus Save Karena kalau gak kita save Itu nanti hilang itu Sob Kita repot lagi Kita udah bikin lagi Dari awal Nah itu udah save Ini gue close aja dulu Nggak usah kita simpan Kita bikin file New Oke Kita siapin canvasnya Oke Nah kita coba nih Secara default Si brush Kita yang kita bikin tadi Itu belum muncul Nah ini belum muncul Nah kita Cara munculinnya Kita pilih open Terus user define Nah pilih Tambang Nah itu ada tali Nah itu tali Bikinan gue di sebelumnya tuh Nah sekarang kita pilih tambang Yang tadi tuh Nah ini Kita scroll ke bawah nih Kita lihat Nah tuh dia Tali kita Atau tambang kita Masih Udah ada tuh Udah kesimpan Sekarang kita coba nih Kita bikin lingkaran Terus Kita pilih Brush Nah Sip Langsung Kagak pake lama Otomatis Kita bikin tali Cepat Oke Segitu aja sob Tutorial kali ini Jangan lupa subscribe Biar Ya gue juga bisa maju ini channelnya Oke Baik